Ustadz Abdul Somad menjadi salah satu nama yang direkomendasikan menjadi cawpres Prabowo Subianto oleh Ijtima Ulama GNPF akhir pekan lalu. Namun pria dengan inisial UAS secara halus menolak dengan alasan ingin fokus berdakwah. Hasil Ijtima Ulama yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF akhir pekan lalu merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk menantang Joko Widodo di Pilpres 2019. Forum itu juga menyodorkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo yaitu Ketua Majelis Surah PKS Salim Segaf Al-Jufri atau Ustadz Abdul Somad. Munculnya nama Abdul Somad menjadi sorotan karena pendakwah dengan inisial UAS itu sebelumnya tak sering dikaitkan dengan pencalonan sebagai wakil presiden. Pendakapi direkomendasikan dirinya sebagai cawapres, Abdul Somad membuat penolakan secara halus. Melalui akun Instagramnya, Abdul Somad mendukung terciptanya duet Prabowo dan Salim untuk maju ke ajang Pilpres 2019. Dirinya juga menyertakan alasan kenapa mendukung pasangan yang disebutnya sebagai duet tentara dan ulama. Tak hanya itu, ketika mengisi acara tablik akbar di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, pria berusia 41 tahun itu juga angkat bicara. Saya heran, ini kok seperti sambutan untuk wakil presiden. Doakan Ustadz Somad istiqomah jadi Ustadz sampai mati. Menyingkirnya, Ustadz Abdul Somad dari rekomendasi, membuat kini tersisa satu nama saja yaitu politikus PKS Salim Segaf Al-Jufri yang menjadi cawapres rekomendasi ijtima ulama GNPF. Bagi PKS, tentu ini menjadi keuntungan, mengingat nama Salim Segaf termasuk salah satu nama yang diajukan ke Gerindra jauh-jauh hari. Namun hingga kini kepastian belum juga didapat, karena Prabowo belum juga memilih satu nama yang akan mendampinginya maju menantang Jokowi tahun depan.